Intro Kapolda DIY Irjen Pols Wondo Naenggolan hadiri kegiatan rakernis fungsi lantas yang dilaksanakan di Yogyakarta pada Rabu 12 Juni 2024 Kegiatan rakernis yang dibuka langsung Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo ini merupakan bentuk tindak lanjut dari Rakernis Polri dalam upaya peningkatan kinerja di tahun 2024 Di saat yang bersamaan, daerah istimewa Yogyakarta juga dipilih untuk dijadikan pilot proyek sebagai smart city berbasis algoritma road safety policy Adanya program ini diharapkan dapat menunjang keselamatan di jalan raya dan menurunkan fatalitas kecelakaan bagi para pengendara Pada kesempatan kali ini juga disampaikan terkait pembangunan fitur Adley FR FR sendiri merupakan fitur baru berupa pengenal wajah atau face recognition yang kemudian terpasang di kamera electronic traffic law enforcement Tujuan diciptakannya fitur Adley FR sendiri yaitu agar membantu pihak kepolisian dalam menindak pelanggaran yang dilakukan oleh para pengguna jalan Berikutnya kami sampaikan data gangguan kam tipmas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Rabu 12 Juni 2024 Selama 1x24 jam telah terjadi 11 kejadian yakni 2 kasus undang-undang ITE 1 kasus penyalahgunaan narkoba, 2 kasus penipuan, 1 kasus penjurian, 3 kasus penganiayaan, 1 kasus pengeroyokan, dan 1 kasus KDRT Demikian Polda Jogja News edisi hari ini Saya Yorissa Christofilia, terima kasih dan salam Tri Brata